Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung lagi dengan Bu Handri Kali ini kita akan belajar apa ya Ya, mari coba Menyanyikan laku untuk materi kita ini Bunga mawar Hei hei Bunga mawar Bunga mawar Harum balunya Yuk belajar Hei hei Yuk belajar Yuk belajar Matematika Nah, hari ini kita akan belajar Matematika Bersama Bu Handri dan teman-teman Nah, sebelum belajar Kita berdoa terlebih dahulu ya Mari kita berdoa Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasalam Wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi Wa ahli albaytil kiram Ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani Ila hadrati Syekh Asim Asari Ila mu'asasati ta'limiyati kebansari malang Wa asati dina wa talamidina wa walidina Al-Fatiha A'udu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alameen Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasa'in Ihdina sirata al-mustakim Sirata al-ladhina an-namta'alihim Wairi al-mawdubi alihim Wairi al-mawdubi alihim Waladhalin Raditubillahi rabbah Wabilislami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasula Rabbi zidani ilma Warzukani fahma Amin ya rabbil alameen Mari kita salat na'ya Wallahumma sali salatan Kamilatan wassalin salaman Ataman ala sayyidina Muhammadin Al-labi Tanhalu bihi al-akwadu wa tanfariju Bihi al-kurabu Watuqadu bihi al-hawaitu Watu nalu bihi ragoibu Wawzul khawatimi Wa yustasfal ghamamu Bi wajihil kadim Wa ala alihi Waswabihi Fi kulli lamhati Wa nafasim Wa nafasim Bi'adati Kulli Ma'lumillah Ya Nanti setelah belajar Ada hadiahnya dari buandri Yaitu berboyang atau berjoget Bersama adi alihi pari Ya Tujuan belajar kali ini adalah Kalian dapat mengidentifikasi Bentuk pecahan biasa Campuran desimal dan persen Serta hubungan di antaranya Nah Ada 4 bentuk pecahan Pecahan biasa Pecahan campuran Pecahan desimal Dan persen Minggu lalu Sudah dijelaskan Bumega Tentang membandingkan pecahan Kalian sudah bisa kan Pecahan biasa adalah Pecahan bilangan Pecahan yang terdiri dari Pembilang dan penyebut Nah Seperti yang mau dicontohkan 2 per 6 Pembilangnya adalah angka 2 Penyebutnya yaitu 6 Kemudian Pecahan campuran Pecahan campuran adalah Bilangan pecahan yang terdiri Atas bagian bilangan bulat Dan Bilangan pecahan biasa Contohnya seperti ini 2 4 per 5 Angka 2 Adalah bilangan bulat Kemudian 4 per 5 Ini namanya pecahan biasa Nah Lanjut Mengubah pecahan campuran Menjadi pecahan biasa Nah Seperti ini Contoh 3 2 per 4 Nah 4 Kali 3 Berapa? 12 Kemudian Tambah 2 Per 4 12 Tambah 2 Per 4 Sama dengan 14 Per 4 Nah 14 per 4 inilah yang dinamakan pecahan biasa Tentu saja masih bisa disederhanakan Ya Kemarin kan sudah ya Dibelajari sama Bumika Lanjut Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran Pecahan biasanya Buat terdiri jantungkan 16 per 5 16 per 5 Itu adalah 16 bagi 5 16 dibagi 5 Angka berapa? Perkalian 5 yang mendekati angka Yang mendekati 16 Nah 5 kali berapa yang bisa mendekati angka 16 5 kali 3 Hasilnya 15 16 kurangi 15 Masih ada sisa Yaitu 1 Jadi kita tuliskan seperti ini 3 1 Per 5 Nah itu hasilnya Kemudian Pecahan desimal Pecahan desimal adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan pengikutnya Nah misalnya 1 per 10 1 per 100 1 per 1000 Dan sebagainya Untuk menulis pecahan desimal itu Pakai tanda koma Nah misalnya 0,5 0,10 10,5 Dan sebagainya Contoh seperti ini 234,345 Nah itu adalah pecahan desimal 2 nya adalah ratusan 3 nya puluhan 4 nya adalah satuan Nah itu koma Kemudian ini 1 per 10 nya Per 1 nya Kemudian Per 1000 nya Nah contoh 0,5 0,5 itu 0 nya namanya satuan 5 nya namanya Per 10 Nah 0,5 itu hasil dari 5 per 10 Ya 5 per 10 Atau bisa dibaca 5 dibagi 10 Adalah 0,5 Begitu juga yang lainnya Misalnya 0,6 0,6 Sama dengan 6 per 10 Sekarang lanjut Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal Dengan menggunakan pembagian Contoh 7 per 10 Nah 7 per 10 Adalah 7 dibagi 10 Bisa enggak 7 dibagi 10? Belum bisa Nah caranya dengan dibantu Dibantu Angka Nanti dia dikalikan Dia menjadi 70 Nah Kalau sudah jadi 70 Berarti harusnya Dikalikan 0,5 Berarti hasilnya dulu di atas 0,5 Terus Nah 70 Ini bantuannya 0 nya Kemudian Kalau sudah jadi 70 Nah 70 dibagi 10 berapa? Tentu saja 7 7 kali 10 adalah 70 Habis Berarti 7 per 10 itu Adalah 0,7 Ya Gampang sekali sebenarnya Kalaupun Misalnya 4 per 10 Juga hasilnya 0,4 Nah Samen urutkan sendiri Dari 1 Bisa Gampang sekali Samen tulis nanti Di buku 1 per 10 Sama dengan 0,1 2 per 10 Sama dengan 0,2 Sampai Selesai 10 per 10 10 per 10 Adalah 0,10 Atau 0,1 Lagi Kemudian Persen Caranya Persen adalah bentuk pecahan yang dinyatakan dalam lambang persen Ini lambangnya persen ya nak Yang dinyatakan dalam persen atau perseratus 10 persen sama dengan Berapa? Nah ini 10 ini adalah pembilangnya Angka lambang persen ini adalah penyebutnya atau perseratusnya Jadi seperti ini 10 persen sama dengan 10 perseratus Kemudian mengubah bentuk pecahan lain ke bentuk persen Disini Bu Andri contohkan pecahan desimal 0,32 0,32 Cisodasi persen itu diapakan dulu nak Nah Jadi Di Pecahan biasa dulu 0,32 Adalah 32 Per 100 Pecahan biasanya Jadi 32 Per 100 Atau 32 Dibagi 100 Adalah 0,32 Kalau dijadikan persen berarti 32 persen Lanjut 0,123 0,123 itu hasil dari 123 perseribu Nah kemudian 123 dibagi 10 Nah itu Jadi 123,3 perseratus Kemudian 100 Jadinya adalah 12,3 persen Kemudian 2 Per 5 5 Biar jadi 100 Dikali berapa yuk Ya 5 kali 20 Kalau misalnya 5nya kali 20 2nya juga harus dikali 20 Jadi seperti ini 2 kali 20 Per 5 kali 20 Sama dengan adalah 40 perseratus Oke 40 perseratus adalah 40 persen Nah Sampon Ini adalah Hadiahnya Yang lain-lain Semoga tetap selalu belajar di rumah dengan senang Bahagia Dan Kalian bisa sehat Setiap hari Kalau kemana-mana Kutip protokol kesehatan ya Kita tutup pembelajaran hari ini Dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Hirobilalamin